Istana Kemala Putih Jilid 25 Sejak hari itu aku lantas menjadi tetamu terhormat dari Pek Liyong Po. Tetapi siapanya na oleh karenanya, akhirnya telah menimbulkan keruatan. Sebabnya ialah, di dalam Pek Liyong Po kecuali aku, masih ada sepasang tetamu perempuan yang juga boleh dikatakan sepasang kembang. Mereka berdua merupakan kakak beradik dari satu ayah lain ibu, tetapi keduanya sama-sama cantik. Seng kakak bernama Cheng Nyo Chu dan Seng adik bernama Cheng Kim Chu, tetapi sifat dan tabiat mereka ada berlainan. Seng kakak tabiatnya keras dan berangasan, sedikit tidak senang saja dapat mengumbar amarahnya, Sedangkan Seng adik ada sebaliknya, dia seorang perempuan yang sangat lemah lembut dan suka bergaul dengan siapa saja. Kala itu adik dari Pek Leng bermaksud menjodohkan aku dengan Cheng Nyo Chu, menurut katanya yang tuan harus mengawini yang tuan pula, sedang dia sendiri mengingini Cheng Kim Chu. Semula aku tidak mengetahui adat Cheng Nyo Chu, karena parasnya cantik, aku suka juga bergaul dengan dia. Berbicara sampai di sini, wajah Bwee Hoa Kyesu agak kemerah-merahan, mungkin terkenang akan keberadaannya di masa mudanya, dan sekarang waktu membicarakan hal itu di hadapan kedua anak muda, agaknya merasa tidak enak sendiri. Tetapi keadaan itu hanya berlangsung sepintas lalu saja, lantas Bwee Hoa Kyesu menuturkan kembali. Siapanya na dalam hati Cheng Nyo Chu Siang Siang sudah mencintai adik Peng Leng, maka ia selalu berusaha supaya aku banyak bergaul dengan adiknya. Tetapi adik Peng Leng di hadapanku, selalu mengutarakan isi hatinya dengan terus terang. Begitu juga dalam cintanya terhadap Cheng Kim Chu, tidak mudah untuk dirubahnya, dalam keadaan demikian, belum sampai setengah bulan aku sudah merasa sulit untuk tinggal lebih lama lagi di Pek Leng Po. Aku paham, jika keadaan itu dibiarkan begitu saja, pada akhirnya pasti akan timbul kejadian yang tidak enak bagi semua pihak. Maka pada suatu malam terang bulan, setelah aku meninggalkan surat untuk adik Pek Leng, dengan kere diam-diam aku berlalu dari Pek Leng Po, lantas aku bertemu dengan San Hoa Sian Li. Meski setelah kita menikah baru ku ketahui bahwa dia putrinya Lui Kong, tetapi karena dia sendiri merupakan seorang perempuan yang bijaksana, maka aku tidak memperdulikan hal itu dan lantas aku mengajaknya pulang ke B.E.K.H.E. Chung. Sejak aku berlalu dari Pek Leng Po, dengan tidak dirasakan empat tahun telah berlalu. Pada suatu malam, adik Pek Leng mendadak berkunjung ke rumahku sambil mendukung satu bayi laki-laki yang baru lahir kira-kira beberapa bulan. Aku heran mengapa dia jauh-jauh telah mengunjungi aku dengan membawa bayi, ternyata, di dalamnya ada terselip suatu tragedi yang mengharukan. Menurut keterangan adik Pek Leng tidak lama setelah aku meninggalkan Pek Leng Po, dia lantas menikah, istrinya adalah Cheng Kim Chu yang sudah lama dicimpainya. Karena perkawinan Cheng Kim Chu, dari pihak Cheng Ki Che telah datang banyak orang, tetapi di antaranya tidak terdapat ibunya Cheng Kim Chu. Menurut keterangan Cheng Kim Chu sendiri, katanya seng ibu itu sudah lama meninggal dunia. Upacara dan pesta perkawinan itu sangat ramai. Di Pek Leng Po hampir satu minggu lamanya kebanjiran tetamu, dan setelah semua tetamu berlalu, keadaan tenang kembali. Tetapi dalam suasana tenang itu, adik Pek Leng baru mengetahui bahwa istrinya ternyata bukan Cheng Kim Chu yang dia cintai, sebaliknya ialah Cheng Nio Chu yang sangat dibencinya. Adik Pek Leng lantas menjadi gusar, dia mencari Cheng Kim Chu hampir ke seluruh pelosok Pek Liong Po. Semula dia masih mengira bahwa Cheng Kim Chu benci padanya dan sengaja tidak mau menemuinya, tetapi kemudian diketahuinya bahwa Cheng Kim Chu telah disembunyikan oleh mereka dan menggunakan Cheng Nio Chu untuk menggantikan kedudukan Cheng Kim Chu. Tetapi di Pek Liong Po dia tidak dapat menemukan Cheng Kim Chu akhirnya salah satu adik dari Pek Leng, karena tidak tega melihat keadaan saudaranya yang sudah seperti orang gila, baru diberitahukan bahwa Cheng Kim Chu siang siang sudah dibawa pulang oleh ayahnya ke Cheng Ki Che. Ketika adik Pek Leng mendengar berita itu malam-malam lantas dia pergi ke Cheng Ki Che di gunung Cheng Leisan di sana akhirnya dapat diketemukan Cheng Kim Chu yang telah dikeram di dalam suatu goa. Dengan tidak banyak ruang lagi adik Pek Leng lantas menolong diri Cheng Kim Chu dan mereka berdua lantas menjadi suami istri tanpa mempunyai kediaman yang tetap. Baik di pihaknya Cheng Ki Che maupun dari pihaknya Pek Liong Po jika semuanya tidak menyetujui perbuatan mereka itu, maka kedua pihak lantas mengutus banyak orang untuk mencari jejak mereka. Selama tiga tahun lamanya adik Peng Leng dengan mengajak Cheng Kim Chu telah menjelajahi seluruh daerah Kang Lem dan Kang Pak. Mereka juga pernah kekuhan GWA dan Xing Qiang, tetapi selalu tidak dapat hidup dengan tenang, bahkan Cheng Kim Chu yang berbadan lemah dan berpenyakitan setelah melakukan perjalanan jauh, badannya makin lama makin payah. Tahun itu Cheng Kim Chu mulai mengandung, justru karena kandungannya makin sukar untuk mereka melakukan perjalanan jauh. Adik Peng Leng merasa sangat gelisah, tetapi apa gunanya gelisah itu? Akhirnya entah dengan care bagaimana adik Peng Leng telah mengajak Cheng Kim Chu kembali ke sucoan. Dia menetap di desa Kaleng, di tepi sebuah sungai dan hidup di sana sebagai nelayan. Sungguh aneh sekali, penghidupan demikian sebaliknya malah membuat mereka lebih tenang dan tentram. Dan setelah jabang bayi terlahir, keadaan badan Cheng Kim Chu semakin lemah, sehingga tidak dapat menyusui bayinya lagi. Maka mau tidak mau adik Peng Leng mencari penduduk yang mempunyai anak kecil untuk diminta bagi air susunya untuk bayinya. Pada suatu hari ketika adik Peng Leng habis menjala ikan, telah melihat di tepi sungai ada tiga orang laki-laki yang sedang menggoda seorang perempuan. Apa mau, perempuan itu justru ialah sinyonya yang sering diminta air susunya oleh Pek Leng menyaksikan keadaan demikian adik Peng Leng lantas ikut campur tangan. Siapa nyana, ketika mereka melihat keadaan adik Pek Leng, dianggap oleh mereka bahwa adik Pek Leng seorang lemah, maka mereka telah perlakukan adik Pek Leng secara kasar. Adik Pek Leng yang sedang risau hatinya, karena memikirkan diri. Istrinya, maka perbuatan ketiga orang laki-laki itu telah membuat panas hatinya. Percecokan segera terjadi dan mereka itu masih belum mengetahui bagaimana Kep Leng bergerak, tahu-tahu pipi masing-masing sudah ditampar sedemikian kerasnya sehingga mereka merasa kesakitan. Di Sucoan sebenarnya ada beberapa golongan atau disebut juga dengan nama Pang Hue dan orang-orang dari golongan ini kebanyakan merupakan bangsa berandalan yang juga mengerti sedikit ilmu silat. Karena mengandalkan nama seseorang, maka mereka sering berlaku sewenang-wenang. Setelah ketiga orang itu ditampar, mereka lantas menjadi kalap dan dengan berbareng mereka menerjang adik Pek Leng. Tetapi begitu cepat mereka menerjang, begitu cepat pula mereka rubuh. Dan anehnya mereka masih belum mengetahui caranya turun tangan adik Pek Leng, sehingga mereka segera berteriak-teriak untuk meminta bantuan. Sebentar saja beberapa puluh orang sudah datang mengurung adik Pek Leng dan di antaranya terdapat juga orang-orang yang membawa golok, ruyung, dan sebagainya. Tetapi bangsa kurcaci demikian, mana dapat menandingi adik Pek Leng, maka sebentar saja beberapa puluh orang itu sudah dibikin rubuh pucar kacir. Tiba-tiba terdengar suara orang berkata sambil tertawa dingin, tidak nyana di dalam gap ada sembunyi seekor naga. Adik Pek Leng yang mendengar ucapan itu, merasa kaget juga dan mengetahui bahwa hari itu dengan tidak sengaja dia telah menunjukkan kepandainya dan dalam waktu beberapa hari orang-orang pasti akan datang mencari padanya, maka dengan tidak berkata apa-apa dia lantas pulang ke rumahnya. Oleh karena kesehatan Cheng Kim Chu selama dua hari itu agaknya terganggu, tentang kejadian itu, tidak berani adik Pek Leng memberitahukan padanya. Cheng Kim Chu memang sudah berkali-kali menyatakan kepada adik Pek Leng bahwa nasibnya sangat buruk dan dia telah meminta supaya adik Pek Leng jangan terlalu memikirkan dirinya, dia hanya mengharap supaya anak satu-satunya itu dijaga keselamatannya. Tidak lama setelah meninggalkan pesannya itu Cheng Kim Chu meninggal dunia. Dapat dibayangkan betapa sedih hati Pek Leng dikala itu. Baru saja ia selesai mengubur jenazah Cheng Kim Chu, orang-orang dari Pek Leng Po semuanya datang, bahkan ayahnya sendiri juga terdapat di antara mereka. Adik Pek Leng tidak mau menemui siapapun juga, sambil mendukung anaknya dia melakukan perjalanan siang malam dan akhirnya telah tiba di rumahku. Akhirnya dia berkata bahwa dia akan menyerahkan anaknya itu di bawah perawatanku, ialah anak satu-satunya dan turunan satu-satunya yang ditinggalkan oleh Cheng Kim Chu. Mengingat tali persaudaraan kita, Aku tidak dapat menolak, apalagi istriku tahun itu juga baru melahirkan satu anak perempuan, maka tentang air susu tidak menjadi soal lagi, maka aku lantas menerima baik permintaannya dan adik Pek Leng lantas berlalu. Bwe Ho Aki Yesu lantas berhenti menutur dan Kim Ho yang sedari tadi mendengarkan dengan hati berdebar-debar, tiba-tiba bertanya. Dan kemudian di mana adanya anak itu? Bwe Ho Aki Yesu mendengarkan kepalanya dan menjawab sambil menghela nafas, dia berada tidak jauh dari sini. Kim Ho menggigil dan seketika itu ia berdiri terpaku. Apa kau merasa heran? Tanya Bwe Ho Aki Yesu. Jago pedang itu mengawasi Kim Ho dengan perasaan terharu. Lalu menuturkan pula. Bayi laki-laki itu adalah kau sendiri. Kim Ho sudah tentu dalam hal ini ada sebab-sebabnya. Tempo hari adik Pek Leng pernah memesan supaya aku tidak memberikan pelajaran ilmu silat padamu, sebaliknya dia telah menyuruh aku mengajarkan ilmu surat. Meskipun aku mengetahui bahwa tulang-tulangmu sangat baik sekali untuk belajar ilmu silat, tetapi aku tidak berani melanggar pesan adik Peng Leng. Ketika kau baru berumur tiga tahun, tiba-tiba ada orang datang dari Pek Leng Po yang menanyakan tentang dirimu, sedang ayahmu sendiri sekian lamanya tidak ada kabar beritanya. Untuk menjaga keselamatanmu, malam itu juga aku lantas mengajak kau meninggalkan rumah. Baru tiga hari berjalan sejak meninggalkan rumah, aku telah bertemu dengan Ciok Siah Yuchai, Empek Ciok, yang baru pulang dari luar kota. Untuk menepati janji pada ayahmu dan juga untuk menjaga kebaikanmu sendiri, maka dengan dam diam aku menyerahkan pada orang tua yang lemah. Dengan demikian maka kau lantas dibawa kembali lagi ke Bwe Kichung. Untuk menghindarkan perasaan curiga dari orang-orang Pek Leng Po dan sekalian untuk menyerapi jejak ayahmu, aku telah pergi merantau. Setahun kemudian baru aku kembali ke Bwe Kichung, begitu sampai di rumahku, pertama-tama aku pergi melihatmu, sudah tentu kau tidak mengenali aku. Di bawah pimpinan Ciok Yaya, ternyata kau sudah mengenali huruf dan tulisan dan kelihatannya kau hidup lebih tentram, sehingga membuat hatiku merasa lega, tetapi di samping itu istriku sendiri sudah tidak ada, entah kemana perginya. Menurut keterangan orang-orang di rumah belum lama setelah aku pergi, dia juga lantas berlalu. Waktu perginya dia telah meninggalkan sepucuk surat, oleh karena sudah terlalu lama entah kemana sekarang adanya surat itu. Mendengar itu hatiku merasa sedih, perlu apa dengan surat? Satu orang perempuan telah meninggalkan rumah tangganya dan anak-anaknya begitu saja, untuk apa harus aku cari lagi? Maka dalam rumahku aku hanya berdiam tiga hari lamanya dan aku segera merantau lagi di dunia Kang O. Pada saat itu Kim Ho yang mendengarkan, menggigil badannya, air matanya turun membasai di kedua pipinya, begitu pula pengpeng tidak terkecuali. Wee Ho Aki Yesu sendiri mungkin juga terkenang oleh kejadian di masa lampau, matanya juga mengembang air mata. Aku telah mengajak kalian kemari, apakah kalian ketahui apa maksudku? Si imam menanya. Kim Ho menggelengkan kepalanya. Maksudku ialah supaya kau ayah dan anak bertemu muka. Apa? Ayahku tanya Kim Ho dengan heran. Empek wee, di mana adanya ayahku sekarang, tolong bawa aku padanya, tolong. Kau toh sudah sampai di sini, tidak perlu kau meminta pertolonganku lagi. Semua itu tergantung atas usahamu sendiri, sebab ayahmu justru berada di atas gunung Ceng Siasan ini. Malam ini kalian berdua mengasolah dulu, setelah terang tanah kau boleh pergi naik gunung untuk menemui ketua Ceng Siapai dan padanya kau boleh meminta izin untuk bertemu dengan ayahmu, sebabnya ialah ayahmu di sini hanya merupakan satu tawanan. Bagaiku sendiri, juga setelah mengetahui hal ini dengan tidak disengaja, baru masuk dalam Ceng Siapai menjadi imam, di samping mencari keterangan aku juga ingin melindungi ayahmu. Karena kagetnya Kim Ho sampai lompat. Apa, ayahku sebagai tawanan? Apa dosanya dan dengan hak apa Ceng Siapai berani menawan ayahku? Aku tidak dapat menunggu lagi, sekarang juga, aku hendak berangkat. Meski di mulut Kim Ho berkata dengan demikian, tetapi nyatanya ia tidak bergerak, sebab ia ingin mengetahui dahulu apa sebabnya maka ayahnya ditahan oleh Ceng Siapai. Dwee Ho Kyesu menggelengkan kepala dan menjawab sambil menghela nafas. Sudah 10 tahun aku beribadat, meskipun sudah beberapa kali aku bertemu dengan adik Pek Leng, tetapi dia belum pernah mengatakan apa-apa, maka bagiku sendiri juga tidak mengetahui apa sebabnya ayahmu ditawan. Hanya kau jangan terlalu terburu nafsu, mengasolah dulu sebentar. Ketika mengucapkan perkataan itu, Bwee Ho Akiyesu sambil mengulur tangannya hendak menarik tangan Kim Ho. Di luar dugaan, dengan kecepatan kilat, Bwee Ho Akiyesu menotok jalan darah Kim Ho, sehingga Kim Ho rubuh seketika itu juga. Hal ini telah terjadi di luar dugaan semua orang, Kim Ho tidak berjaga-jaga, begitu pula halnya dengan Peng Peng, bagaimana mereka dapat menduga, kalau Bwee Ho Akiyesu dapat mendadak turun tangan. Bwee Ho Akiyesu yang berada dekat sekali dengan Kim Ho, lantas lompat menyingkir sambil menyambar tubuhnya anak muda itu dibawa ke suatu tempat aman tidak jauh dari situ. Peng Peng Kesima. Tiba-tiba mendengar suara Bwee Ho Akiyesu yang berkata sambil tertawa. Nona Tau, kemarilah. Kau jangan camas, juga tidak perlu takut, aku hanya ingin supaya dia mengasuh sebentar, setelah terang tanah baru boleh pergi naik gunung. Harap kau beritahukan. Padanya, kalau dia naik ke gunung untuk minta bertemu dengan ayahnya, jangan terlalu sombong dan jangan terlalu penakut, ambil saja sikap sewajarnya. Dengan kepandaian yang dipunyainya sekarang ini, dia tidak perlu takut apa juga sebaiknya kalian jangan pergi bersama-sama supaya dia tidak memikirkan dirimu. Sekarang aku hendak pergi dahulu, walaupun aku sendiri berada di atas puncak gunung itu, tetapi aku tidak dapat memberi bantuan pada kalian, harap kalian suka memaafkan, sebab dengan penuturanku tadi aku sebenarnya sudah melanggar peraturan partai, maka hatiku merasa tidak enak. Sehabis berkata, Bu E Ho A Kyesu lantas berlalu dan sebentar saja sudah menghilang di tempat gelap. Setelah berlalunya Bu E Ho A Kyesu, pengpeng menghampiri kekasihnya dan memeriksa pernapasan Kim Ho. Ternyata jalan napasnya normal dan memang benar ia sedang tidur dengan nyenyaknya, maka ia lantas meletakkan kepalanya anak muda itu di pangkuannya, sedang ia sendiri duduk bersila untuk bersemadi. Entah berapa lama telah berlalu, ketika pengpeng sedang tidur, Kim Ho merayap bangun dari pangkuan pengpeng. Ternyata tadi sebenarnya ia telah men gila dan berpura-pura rubuh, sehingga Bu E Ho A Kyesu sendiri juga dapat dikibuli. Tetapi setelah Kim Ho bangun berdiri ia merasa bingung, bagaimana ia hendak perlakukan dirinya pengpeng? Apa sih nona harus didiamkan begitu saja, sudah tentu itu sangat berbahaya. Mengingat tentang bahaya, memang di mana saja tidak ada yang aman, maka seketika itu Kim Ho lantas menjadi kebingungan sendiri. Selagi berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba muncul sesosok bayangan manusia yang melayang turun dari atas pohon dan lantas berkata padanya, Serahkan pengpeng padaku. Ketika Kim Ho mengamati orang yang baru datang itu, hatinya sangat girang, sebab orang itu Tiong Chu Hek Tau Ho A adanya. Buru-buru Kim Ho maju memberi hormat. Maafkan aku yang sedang berada dalam kesulitan katanya. Kedatanganku sudah lama, kata Tiong Chu Hek. Soal urusanmu juga sudah ku dengar sebagian. Aku dapat mengerti perasaanmu, nah, ini ada sebuli air dan kau boleh menggunakannya untuk menambahkan tenaga, juga untuk membangkitkan semangat. Kau pergilah cepat-cepat biarlah pengpeng aku yang menjaganya. Mendengar itu bukan main rasa girangnya Kim Ho, ia tahu bahwa air dalam buli-buli itu ialah air yang berbusa hijau dari kerbau hijau yang mujijat. Mulanya ia tidak ingin menerima, sebab ia tahu bahwa sebuli air sekecil itu dapat dipakai untuk menolong banyak jiwa manusia, tetapi ketika ia melihat bahwa di belakang badan Tiong Chu Hek masih membawa banyak buli-buli serupa itu, maka ia menerimanya juga. Ia berlutut mengunjuk hormat pada Tiong Chu Hek kemudian permisi berlalu. Malam itu karena bulan tiada bersinar, meskipun banyak bintang-bintang yang bertaburan di langit, agaknya tidak cukup menerangi lebarnya jagad. Saat itu baru saja kira-kira jam 1 malam, keadaan di sekitar gunung sunyi senyap. Ketika Kim Ho berada di bawah kaki gunung Cheng Siasan, dari jauh ia sudah dapat melihat sesosok bayangan manusia yang naik ke atas gunung. Siapa bayangan orang itu? Tanpa dipikir juga sudah dapat diduga bahwa bayangan itu tentu Bwee Hoa Kiesu. Tetapi ia juga mengetahui, bahwa Bwee Hoa Kiesu tentu pulang ke gunung dengan melalui jalanan yang sewajarnya, sedangkan ia sendiri yang sudah tidak mempunyai banyak waktu lagi dan tidak mengetahui jalanan yang menuju ke gunung itu, maka ia sebaliknya melalui jalan yang terdekat dan dapat mendahului Bwee Hoa Kiesu. Kim Ho yang bersama Bwee Hoa Kiesu sudah berlari-larian sehari penuh, telah mengetahui benar kepandayan imam itu. Maka Kim Ho segera mengeluarkan ilmu mengentengi tubuhnya yang luar biasa dan terus melesat ke atas gunung. Sebentar kemudian ketika ia sudah berada di tengah gunung, ternyata bayangan Bwee Hoa Kiesu pun tidak kelihatan lagi. Di tengah gunung itu Kim Ho telah menemukan sebidang tanah datar yang agak luas, di mana ada berdiri sebuah gereja yang cukup besar. Setelah memeriksa keadaan tempat itu, Kim Ho tidak melihat bayangan satu manusia pun, dengan beberapa kali gerak saja ia telah dapat melalui tanah datar itu. Waktu tengah malam yang sunyi itu, sudah tentu semua orang sudah pada tidur dan pintu gereja juga sudah tertutup rapat. Kim Ho yang saat itu berada di luar pintu gereja, tanpa banyak pikir, lantas melompat ke atas tembok. Tepat pada saat itu mendadak terdengar bunyi sesuatu yang memecahkan suasana sunyi di malam itu. Ia mulanya mengira bahwa dirinya telah dipergoki orang, maka ia buru-buru mendekam dan lompat turun lagi. Tetapi selewatnya beberapa lama ia masih juga belum melihat sesuatu gerakan, Kim Ho lalu sesalkan dirinya sendiri yang demikian pengecut. Andai kata perbuatannya itu diketahui orang, seharusnya ia berlaku secara terus terang. Maka untuk kedua kalinya, Kim Ho lompat naik ke atas tembok. Tetapi baru saja ia tancap kaki, ia telah mendengar tindakan kaki orang yang sedang berjalan diduga tentunya yang datang itu ada Bue Ho Akiyesu. Maka ia segera mencari pikiran, bagaimana nanti harus menjawab kalau berpapasan dengan dia. Selagi bingung, dari dalam gereja tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dingin yang kemudian disusul dengan kata-katanya. Bangsat dari mana yang tidak mempunyai mata, begitu berani mati naik ke bukit Ceng Xia. Lekas enyah dari sini, kalau kau masih ayal-ayalan, hati-hati dengan sepasang kakimu. Mendengar itu Kim Ho tahu bahwa dalam Ceng Xia Pei benar-benar banyak orang pandainya sebab begitu ia tiba sudah diketahui perbuatannya. Karena sudah kepergok, Kim Ho lantas bertindak secara terang-terangan. Setelah melalui beberapa tembok pagar ia segera masuk ke dalam pekarangan gereja. Dari dalam gereja segera terdengar orang yang berseru kaget, disusul dengan munculnya bayangan orang yang mencoba menghalangi tindakan Kim Ho sambil membentak. Binat tangka benar-benar bernyali besar. Siapa nyana, belum selesai perkataan tadi, ia sudah dipukul rubuh oleh Kim Ho. Tetapi justru karena perbuatannya itu, dalam gereja itu segera terdengar suara yang riuh. Kemudian dia disusul oleh penerangan lampu dan munculnya beberapa orang yang semuanya menghampiri Kim Ho. Kim Ho mengetahui, jika ia tidak menunjukkan kepandainya, tentunya sukaruntuknya dapat berlalu. Maka ia sengaja berdiri dam dan dengan tenang ia menantikan kedatangan mereka. Di sekitarnya telah berdiri lebih dari 30 orang, tetapi tidak seorang pun yang berani turun tangan terlebih dahulu, hanya mengawasi segala gerak gere Kim Ho dengan matuh, terbuka lebar. Tidak antara lama, seorang di antara imam-imam itu berkata, orang gagah dari mana yang datang berkunjung ke sini, silahkan maju berbicara. Ketika Kim Ho meningok, melihat ia ada seorang imam tua yang rambut dan jenggotnya sudah putih semua sedang berdiri di tengah-tengah orang banyak. Melihat keadaan si imam, Kim Ho dengan tidak sadar telah timbul rasa hormatnya dan dalam hati diam-diam berpikir bahwa imam itu nampaknya sangat berwibawa, mungkin ia merupakan salah satu orang yang berkepandaian sangat tinggi dari golongan Cheng Xiapei. Ia buru-buru bertindak maju, sambil memberi hormat ia berkata, aku yang rendah bernama Kim Ho, datang ke gunung ini hendak mencari seorang, harap Toting memberi sedikit kelonggaran. Imam tua itu tertawa tergelak-gelak, sambil membalas hormat ia menjawab, Kim Xiaohiab, kau terlalu merendah, aku si orang tua adalah Pek Ho Tojin yang mendapat tugas untuk mengepalai gereja Pek Ho Koan ini, entah siapa orangnya yang Xiaohiab cari, sehingga di waktu tengah malam buta seperti ini telah memasuki Cheng Xia. Orang yang ingin ku cari ala hayahku sendiri yang bernama Pek Leng jawab Kim Ho. Pek Leng Pek Ho Atojin berseru kaget dan wajahnya berbah. Apakah Pek Leng itu? Ayahmu, mengapa namamu sendiri Kim Ho dan kedatanganmu hanyalah untuk mencari dia semata meta? Kim Ho angguk-anggukan kepalanya. Pek Ho Tojin perlahan-lahan gelengkan kepalanya, matanya yang sangat tajam mengawasi Kim Ho. Soal Pek Leng berada di Bukit Cheng Xia San, siapa yang memberitahukan padamu tanyanya? Mendengar pertanyaan itu Kim Ho terkejut pikirnya. Hal ini tak boleh ku beritahukan dengan terus terang, kalau Bu E Ho Aki Yesu yang memberitahukan, sebab itu berarti ia mencelakakan dirinya Bu E Ho Aki Yesu, juga berarti membalas Budi dengan kejahatan. Dalam hal ini, harap Ko An Chu jangan tanyakan, hanya apa yang dapat ku beritahukan pada Ko An Chu ialah jika di Cheng Xia San aku tidak dapat melihat ayahku, aku tidak mau turun dari gunung ini. Pek Ho Tojin mengerutkan alisnya. Kalau Kim Xiaohiap benar-benar mau berbuat demikian, katanya itu hanya akan membuat Xiaohiap sangat kecewa, sebab Pek Leng adalah pengkhianat dari kaum kami, meskipun beberapa tahun yang lalu pernah disekap di dalam gunung, tetapi tahun yang lalu ia sudah dilepas turun gunung dan sekarang entah kemana perginya. Ko An Chu, juga terhitung golongan tua dari rimba persilatan yang mempunyai nama dan kedudukan yang sangat baik, tentunya tidak akan bicara secara main-main dengan seorang dari tingkatan muda dan juga tentu tidak boleh berdusta, betul atau tidak Kim Ho kata sambil tertawa dingin. Pek Ho Tojin sungguh tidak menyangka bahwa lidah Kim Ho itu sangat tajam. Orang yang beribadat perlu apa berdusta jawabnya. Kalau bukan berdusta, mengapa kau mengatakan bahwa ayahku sudah dilepas turun gunung? Sebab menurut apa yang aku ketahui, sampai sekarang ayahku masih disekap di dalam gunung, Kim Ho penasaran. Pek Ho Tojin kembali dibuat terkejut, sesaat itu wajahnya lantas berubah dan berkata sambil menunjukkan sikapnya yang bengis. Aku tadi telah menasehati kau dengan baik, aku ingin supaya kau jangan mencari kesulitan sendiri dan lekas-lekas turun gunung. Kalau kau masih tetap membandel, jangan sesalkan aku, kau boleh coba saja sendiri, ceng siasan ini lain daripada yang lain. Melihat Pek Ho Tojin, meskipun ia seorang beribadat, tetapi sikapnya mudah berubah, sehingga segera Kim Ho tahu bahwa imam itu seorang yang licin dan tentunya juga seorang yang kejam pula. Maka dengan tidak sungkan-sungkan lagi lantas ia menjawab dengan suara tegas. Nasihat baik dari Ko An Chu, Kim Ho terima dengan perasaan banyak terima kasih, tetapi seperti apa yang sudah ku katakan tadi, setelah aku berada di sini jika aku belum dapat melihat ayahku, aku juga tidak mau turun dari gunung ini walaupun ayah, Ko An Chu katakan sebagai seorang pengkhianat dari partaimu seharusnya juga memberikan izin supaya ayah anak bertemu muka barang sejenak. Nama Cheng Xia Pei dari Cheng Xia San yang sudah menggetarkan jagad, semua orang sudah mengetahuinya. Aku si orang si Kim karena ingin menemui ayahku, aku tidak sayangi jiwa sendiri untuk menempuh bahaya. Sekalipun Ko An Chu menyediakan minyak dalam kuali yang mendidih, kalau sampai Kim Ho kerutkan alisnya, dia bukannya anak peleng lagi. Sungguh gagah ucapanmu, ilmu mengentengi tubuh juga tidak tercela, siapa suhumu. Supaya setelah hari ini kami mengusir kau turun gunung, kemudian hari membuat perhitungan dengan suhumu. Kau ingin tahu siapa guruku? Kalau kau mampu mengusir aku turun dari gunung, ini aku nanti segera memberitahukan padamu. Tetapi kalau kau tidak mampu mengusir aku, kau juga tidak pula menanya, sekarang jangan banyak rawal, aku akan segera turun tangan Kim Ho sudah tidak sabaran. Pek Koto Jin mendadak mengebutkan lengan jubahnya, dua imam yang lompat turun dari atas genteng dan sedang hendak membokong Kim Ho mendadak urungkan maksudnya. Kalian menjaga di tempat sendiri-sendiri, tidak boleh bergerak sesukanya, aku akan menyambuti serangan Kim Xiaohiap lebih dulu, kecuali jalanan yang menuju ke atas gunung, jalan untuk turun gunung tidak perlu diadakan penjagaan terlalu keras. Setelah memberikan pesannya itu, Pek Koto Jin lalu memutar lagi lengan jubahnya dan sebentar saja ia sudah berdiri, kira-kira satu tumbak di depan Kim Ho. Xiaohiap silahkan, Kho An Chu sudah lama tidak pernah berlalu dari gunung ini sehingga tidak mengetahui keadaan di dunia Kang Oh, telah tumbuh berapa banyak tenaga muda yang usianya begitu muda seperti kau juga tidak mau memandang muka pada Cheng Xiapei. Kalau aku tidak memberikan sedikit hajaran padamu, kau tentunya akan mengira bahwa di Cheng Xia San sudah tidak ada orang lagi. Berkata sampai di sini, keadaan juga sudah menjadi jelas, kalau Kim Ho tidak dapat menemui ayahnya dengan jalan damai. Empek Bwe-nya mengatakan bahwa ayahnya masih berada di atas gunung, toh tidak mungkin kalau Empek Bwe-nya menipu padanya. Kalau begitu sudah tentu Pek Koto Jin yang berdusta. Tetapi Kim Ho juga merasa heran, mengapa sampai saat itu, ia tidak melihat Bwe-nya Ho Aki Yesu menunjukkan diri. Apa ia menyesalkan perbuatannya yang telah bertindak terlebih dahulu? Sebab menurut perhitungannya, seharusnya Bwe-nya Ho Aki Yesu sudah sampai terlebih dahulu, tetapi pada saat itu ia tidak sempat memikirkan lainnya, sebab Pek Koto Jin sudah berada di depan mukanya, maka ia lantas maju dua tindak dan berkata sambil mengangkat tangannya memberi hormat. Pek Koto Jin yang menyaksikan Kim Ho yang sangat tenang, yang seolah-olah menganggap pertandingan itu bukan suatu soal penting, atau dengan lain perkataan juga berarti sudah tidak memandang matuk kepadanya, maka seketika itu Pek Koto Jin lantas menjadi gusar. Kunisnya berdiri, kemudian ia mengebutkan lengan jubahnya sebagai tanda membalas hormat. Sebetulnya ketika Pek Koto Jin menggerakkan jubahnya, ia telah menggunakan tipu serangannya Cheng Xiapei yang terkenal dengan tenaga luakangnya yang demikian tinggi, ialah yang disebut Chie Hie Sin Kang maksudnya hanya hendak menundukkan Kim Ho yang sangat jumawa itu. Ilmu Chie Hie Sin Kang merupakan satu-satunya serangan yang menggunakan tenaga luakang yang paling lihai dari golongan Cheng Xiapei, kalau sudah berhasil melatih sampai di puncaknya, begitu dikerahkan lantas keluarkan asapungu yang mengepul mengurung lawannya. Pek Koto Jin yang sejak masih kanak-kanak sudah mempunyai bakat yang luar biasa, ilmu Chie Hie Sin Kang yang sudah dilatihnya beberapa puluh tahun lamanya, sudah tentu tidak boleh pandang ringan. Kali ini ia hanya menggunakan 60% tenaganya saja, tetapi asap yang berwarna ungu sudah kelihatan begitu nyata mengurung dirinya Kim Ho, tetapi sayang sekali ini ia telah salah perhitungan, tadinya ia telah mengira bahwa dengan mengerahkan ilmunya itu secara diam-diam, tentu ia akan dapat menjatuhkan lawannya yang masih sangat muda itu, sekalipun tidak dapat lantas serubuh, setidak-tidaknya juga akan mundur sempuyongan. Siapanya nah ia telah menemukan seorang yang mempunyai kepandayan luar biasa tingginya. Ilmu Hon Bun Cho A Kie Kim Ho merupakan suatu ilmu tanpa tandingan, bagaimana ia takut segala ilmu Chie Hie Sin Kang. Kelihatannya Kim Ho sedikit pun tidak bergerak, agaknya juga tidak memberi perlawanan apa-apa. Pek Ho To Jin melihat itu, diam-diam merasa girang. Pikirnya, benar-benar dia seorang bocah yang baru saja keluar pintu, maka sedikit pun tidak mempunyai kewaspadaan, aku bikin dia tahu sedikit rasa. Tetapi sungguh di luar dugaannya, belum lenyap pikiran girangnya mendadak ia rasakan hawa dingin menyerang dirinya, sampai sekujur badannya mengjigil. Dengan sendirinya ilmunya Chie Hie Sin Kang yang dibuat andalan seketika juga tidak berguna lagi. Bukan main kagetnya Pek Ho To Jin, biar bagaimanapun ia masih belum mau percaya bahwa hawa dingin itu dikirim oleh Kim Ho. Tetapi saat itu, di dalam pekarangan kecuali anak-anak muridnya dan para imam dari gereja Pek Ho Ko An, hanya Kim Ho seorang yang terhitung orang luar, siapakah yang membantu Kim Ho? Terutama hawa dingin tadi yang menyerang dengan tiba-tiba, lihainya luar biasa, pasti bukan orang-orangnya sendiri yang mampu menggunakan serangan demikian. Melihat Pek Ho To Jin celingukan kesana-sini, seperti yang sedang mencari apa-apa, diam-diam Kim Ho merasa geli sendiri. Kho An Ju, silahkan mulai katanya, sikapnya tenang. Pek Ho To Jin gusar sekali, dengan tidak banyak ruwa lagi ia lalu mengebutkan lengan jubahnya dan tubuhnya yang jangkung maju menyerang Kim Ho. Pek Ho To Jin juga mengeluarkan sepasang tangannya yang hitam dan kurus kering, melancarkan serangan saling susul tiga kali pada Kim Ho. Serangan-serangan itu berat dan cepat, boleh dikatakan hanya dalam waktu sekejap saja. Ketika Kim Ho naik gunung, sudah mengambil keputusan ia tidak akan melukai orang. Tetapi apa mau, melihat Pek Ho To Jin melancarkan serangannya yang demikian ganas pikirannya. Berubah. Sebab jika ia tidak mau melukai orang, ia tidak akan mencapai maksudnya, terutama terhadap Pek Ho To Jin yang kelihatannya welas asih, tetapi sebetulnya sangat kejam. Justru Kim Ho paling membenci orang yang bersifat demikian, maka ia lantas ketawa bergelak-gelak. Kok ancu, hati-hati sedikit ia mengejek. Kim Ho tidak berkelit dari serangan imam itu, ia hanya mengangkat satu tangannya, menepok tiga kali sebagai sambutan atas serangan Pek Ho To Jin yang ganas itu. Suara keras dari beradunya kekuatan tenaga kedua orang itu dasyat sekali, angin keras menyambar dengan hebat sampai genteng-genteng pada berterbangan jatuh. Kim Ho setelah melancarkan serangan itu, tampak masih berdiri di tempatnya, sedikitpun ia tidak bergoyang karena serangan lawannya. Sebaliknya tidak demikian halnya dengan Pek Ho To Jin, badannya sudah dibikin tergetar oleh serangan Kim Ho, sehingga ia tidak mampu berdiri tegak lagi, terpaksa ia mundur setengah tindak. Sampai di sini, Pek Ho To Jin bukan saja kaget dan gusar, tetapi ia juga merasa heran dari mana Kim Ho mempunyai kekuatan yang demikian hebatnya. Apalagi kalau dilihat dari sikapnya anak muda itu yang kelihatannya tenang-tenang saja, benar-benar ada merupakan suatu kejadian yang amat ganjil. Pek Ho To Jin sebagai kepala gereja Pek Ho Koan, merasa malu kalau harus jadi pecundang dengan disaksikan oleh hampir semua imam dari gerejanya, seketika itu wajahnya berubah pucat pasi. Ambilkan pedangku ia perintah orangnya. Dengan cepat salah seorang muridnya muncul menyerahkan sebilah pedang panjang padanya. Pek Ho To Jin menghunus senjatanya itu, ketika dikibaskan terdengar suara mengaung yang sangat nyaring sekali. Dari suara mengaungnya pedang itu, bisa diukur pedang itu bukan suatu pedang sembarangan, dan memang betul pedang itu merupakan suatu pedang pusaka dari Pek Ho Koan. Syao Hiap, silahkan hunus senjatamu, untuk menyambut pedangku ini si imam berseru. Kim Ho yang melihat Pek Ho To Jin sangat bandel, tanpa banyak bicara pula telah gerakan tubuhnya menerjang akan merebut pedang Pek Ho To Jin. Melihat Kim Ho hendak merebut pedangnya, Pek Ho To Jin merasa gusar. Dengan tidak mengenal kasih, cepat ia memutar pedang pusakanya dan menikam Kim Ho dari samping, sedang tangan kirinya diayun mengirim serangan Chieh Yixin Kang. Pedang dan ilmunya Chieh Yixin Kang yang dilancarkan dengan berbarengan itu sudah tentu bukan main hebatnya. Siapanya na, orang yang diserangnya kelihatannya hanya berkelebat bayangannya, tahu-tahu sudah menghilang dari depan matanya. Sebaliknya di belakangnya telah terdengar suara gedebukan, Pek Ho To Jin segera menoleh, ternyata dua orang To Jin yang semula bermaksud hendak membokong Kim Ho dari kiri dan kanan, telah jatuh bergelimpangan dan kelihatannya sudah terluka parah. Sedang Kim Ho sendiri saat itu sudah diketung oleh empat orang imam lain yang lompat turun dari atas genteng. Pek Ho To Jin bergidik dan berkata terhadap diri sendiri. Ah, benar-benar dia adalah seorang iblis yang baru turun dari langit. Kelihatannya Cheng Xia San tahun ini tidak dapat melewatkan hari-hari dengan tentram. Pada saat itu mendadak telah terdengar suara jeritan saling susul yang mengerikan, ternyata keempat imam-imam tadi, satu demi satu telah menggeletak rubuh di tanah, sedangkan Kim Ho sendiri saat itu sudah lompat ke atas genteng. Pek Ho To Jin lantas berseru, Binatang, apakah kau kira kau dapat lolos dari sini dengan begitu saja? Kim Ho telah dihujani oleh banyak sekali anak panas sehingga ia terpaksa lompat ke atas genteng dan kini Kim Ho mendengar perkataan Pek Ho To Jin segera turun lagi dan menjawab, Aku bukannya ingin lolos, sebaliknya kau sendiri yang terlalu cerwet. Kau hendak memajukan syarat apa, katakan lekas. Asal kau mampu menyambuti seranganku tiga jurus saja, nanti aku mempersilahkan kau naik gunung, bagaimana? Jangan kata hanya tiga jurus, sekalipun tiga puluh jurus juga aku tidak akan mengeluarkan tanganku untuk menyambut seranganmu. Kau boleh menyerang sepuasnya, cuma saat itu kau jangan main gila dan aku memungkiri janjimu sendiri, supaya orang-orangmu jangan banyak yang menderita. Mendengar itu, Pek Ho To Jin panas sekali hatinya, dengan tidak banyak bicara, lantas ia angkat pedangnya melancarkan serangan yang pertama. Kim Ho tidak bergerak, hanya mulutnya saja yang berkoak-koak. Jurus pertama. Kim Ho belum menutup mulutnya, Pek Ho To Jin badannya sudah bergerak lagi. Kedua lengan jubahnya dikebutkan berbarengan, seolah-olah burung elang raksasa yang terbang. Di angkasa, kemudian turun menerkam mangsanya, sedang pedang di tangannya telah diputar laksana titiran, seolah-olah ada beberapa puluh bilah pedang yang menyerang. Kim Ho yang diserang secara demikian, diam-diam juga terperanjat. Ia memang sudah menduga bahwa tiga jurus serangannya Pek Ho To Jin itu tentu bukan serangan sembarangan, tapi ia ada seorang yang berkepandaian tinggi dan bernyali besar, ia yakin masih mampu mengelakan. Namun serangan Pek Ho To Jin kali ini perubahannya sangat luas, dari mana saja rasanya sukar untuk dihindarkan. Kim Ho harus berlaku sangat hati-hati. Ujung pedang ketika sudah dekat pada dirinya, mendadak ia memutar tubuhnya, kedua tangannya mendorong ke udara, kemudian badannya lantas melesat tinggi ke angkasa. Ketika ia turun kembali, dua lawan terpisah kira-kira 5-6 tumbak jauhnya. Badan Kim Ho meski tidak terluka, tapi bajunya sudah terdapat tujuh atau delapan lubang bekas tusukan pedang. Sekalipun demikian, Kim Ho sudah dapat mengelakan serangan jurus pertama dari Pek Ho To Jin, bahkan ia dapat mengelakan secara begitu bagus, tidak lari juga tidak mundur. Pek Ho To Jin lihat Kim Ho tidak mundur atau berkelit, ia sengaja memberikan kesempatan Kim Ho balas menyerang. Siapanya Nak Kim Ho benar-benar tidak keluarkan tenaga untuk balas menyerang. Hanya dalam keadaan bahaya ia melesat tinggi memutar tubuhnya, untuk menyingkirkan serangannya. Kedua tangannya mendorong ke udara, adalah untuk memunahkan serangannya Pek Ho To Jin yang amat dasyat, tapi itu dilakukan terhadap udara, bukan terhadap orangnya. Sekalipun Pek Ho To Jin ada seorang yang sangat licin, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Pek Ho To Jin tadi berani memberikan janjinya kepada Kim Ho hanya menyambuti serangan pedangnya tiga jurus, segera diizinkan naik gunung, serangan pedangnya itu sudah tentu bukan serangan sembarangan. Di dalam hatinya, mungkin si imam anggap Kim Ho tidak akan mampu menyambuti serangannya itu. Sebab tiga jurus serang pedangnya itu sudah sangat terkenal, namanya saja ada cukup hebat, jurus pertama dinamakan Chiu Ie Hang Hang atau hujan lebat angin kencang, jurus kedua dinamakan Bit Lok In Kowa atau bunyi tambur dan genderangi yang amat seru dan rapat. Dan jurus ketiga dinamakan Ho Te E Ho Atian atau bumi dan langit terbalik. Ilmu pedangnya ini merupakan ilmu pedang dari golongan Cheng Xia Pei yang paling lihai, umumnya disebut Sem Put Ki atau tidak bisa melewati sampai tiga jurus. Cheng Xia Pei namanya sudah terkenal sejak beberapa puluh tahun berselang, terutama ilmu pedangnya di kalangan Kang Oung sangat menjagoi, dan tiga jurus serangan yang mendapat nama Sem Put Ki itu, jurus ada merupakan ilmu pedangnya Cheng Xia Pei yang paling lihai dan ganas. Pek Koto Jin bukan saja ada merupakan salah satu orang kuat yang mempunyai kepandayan sangat tinggi dalam golongan Cheng Xia Pei, juga ada sutenya Chiang Bun Jin sendiri. Ilmu Chie Hie Sien Kang meski tidak sehebat suhengnya, tapi ilmu pedangnya Sem Put Kuei ini sudah sangat mahir sekali. Kali ini, Pek Koto Jin berani keluarkan omongan besar, suruh Kim Ho menyambuti tiga jurus serangan pedangnya itu, ia tadinya menganggap Kim Ho tentunya tidak berani menerima syarat. Itu, dengan demikian, ia bisa mencari lain akal untuk mencegah Kim Ho jangan sampai bisa naik ke atas gunung. Siapanya na, Kim Ho telah menerima baik syarat yang diajukan itu dengan tidak keragu-ragu, ini benar-benar di luar perhitungannya. Tapi, berbarengan dengan itu, dalam hatinya diang-diam juga merasa girang, karena ia anggap Kim Ho tentunya tidak bisa terlolos dari serangannya itu. Sebabnya, serangan Sem Put Kuei yang lihai dan ganas ini sudah membuat banyak jago-jago kelas satu di dunia Kang Ou yang tidak mampu menyambuti, bagaimana Kim Ho berani menyambuti tanpa turun tangan? Bukankah berarti ia mencari mampus sendiri? Walaupun kepandaian dan kekuatan Kim Ho yang barusan sudah ditunjukkan di depan matanya, Sem Put Kuei juga belum tentu dapat membinasakan jiwanya, tetapi setidak-tidaknya anak muda itu akan merasa keder dan menyingkir dari serangannya, dengan demikian juga sudah dihitung kalah. Di luar dugaan, jurus pertama sudah dapat dihilangkan dengan baik, meskipun bajunya Kim Ho sudah dibikin berlobang oleh hujung pedang, tapi badannya tidak mendapat luka apa-apa. Serangannya yang kedua ia harus menggunakan seluruh kepandaiannya, sebab ia toh tidak perlu berjaga-jaga serangan pembalasan dari lawannya, maka ia dapat melancarkan serangannya menurut sesuka hatinya. Ketika Pek Koto Jin melakukan serangannya dengan pedang dan tangan secara berbarengan, suara pedang dan suara tangan meski sangat berlainan, tapi justru karena itu, sudah cukup untuk membuat bingung perasaan lawannya. Tapi, Kim Ho yang kepandainya sangat luar biasa, suara apa saja jangan harap bisa menggerakkan hatinya, meskipun menghadapi serangan Pek Koto Jin yang begitu hebat, ia nampak masih tidak bergerak barang setindak. Ketika ia menampak tingkah lakunya yang aneh dari imam tua itu, Kim Ho lantas keluarkan suara ketawanya yang nyaring untuk memusnahkan suara pedang dan suara tangan dari Pek Koto Jin. Pek Koto Jin terperanjat, ia tidak mau membuang tempo lagi, dengan cepat sudah melancarkan serangannya yang kedua. Pedang dan tangan Pek Koto Jin telah mengurung rapat dirinya Kim Ho. Dalam keadaan demikian, jika Kim Ho diperbolehkan menggunakan tangannya untuk balas menyerang, dengan mudah ia dapat lolos dari serangannya Pek Koto Jin. Tapi, karena menurut perjanjiannya tidak boleh balas menyerang dengan tangan, bahkan juga tidak diperbolehkan mundur, jika mundur juga dihitung kalah. Maka tidak boleh tidak Kim Ho harus mengeluarkan kepandainya dayanya yang luar biasa untuk merebut kemenangan. Mendadak ia melesat tinggi, untuk menghindarkan pedangnya Pek Koto Jin, berbareng memapaki serangan dengan lengan baju lawan. Pek Koto Jin menyaksikan kelakuan Kim Ho, diam-diam merasa geli, karena itu berarti mencari mati sendiri. Kiranya serangan yang kedua itu, meski didahului oleh suara, untuk memberi tanda, tapi di samping itu masih ada lain maksud yang lebih dalam. Jika pihak lawan tidak berhati-hati, terkena serangannya tangan atau pedang jangan harap bisa hidup lagi. Sebabnya, jika terkena serangan tangan sebentar saja lantas menyusul serangan lain yang meluncur secara beruntun serta ditujukan pada satu tempat saja. Dan bagaimana dengan pedang? Tak usah ditanya lagi, begitu terkena serangan si korban nampak dirinya sudah mendapat lubang yang tidak kurang dari tujuh atau delapan tempat. Karena gaibnya ilmu serangan tersebut, maka Pek Koto Jin diam-diam merasa girang, ia ingin kali ini benar-benar dapat membinasakan dirinya Kim Ho. Di luar dugaannya, Kim Ho ternyata bisa menghindarkan serangannya yang hebat itu. Belum hilang rasa kaget dan herannya Pek Koto Jin, Kim Ho sudah berkata sambil tertawa bergelak-gelak. Jurus kedua sudah habis, silahkan mulai dengan jurus yang ketiga. Pek Koto Jin benar-benar sudah meluap kegusarannya, sambil putar badannya ia melakukan serangan terakhir yang sangat hebat. Jurus terakhir ini ada lebih hebat dari jurus-jurus yang terdahulu, berkali-kali Kim Ho coba menghindarkan dirinya dari ancaman pedang, ternyata masih tidak berhasil, hingga dalam hati diam-diam merasa cemas, juga menyesalkan dirinya sendiri yang tadi sudah terlalu tekebur tidak perlu turun tangan untuk menghindarkan serangan. Nampaknya sekarang terpaksa harus turun tangan juga untuk menolong jiwanya. Terhina di hadapannya orang banyak, ia masih anggap suatu perkara sepi. Tetapi jika tidak berhasil naik gunung menemui ayahnya, biar bagaimana Kim Ho tidak mau mengerti. Menurut keterangannya Bu E. Ho A. Kiesu, keadaan ayahnya sudah sangat berbahaya sekali jika kehilangan kesempatan untuk menemui ayahnya, itu berarti suatu penyesalan untuk seumur hidupnya. Nampaknya, Seng waktu sekejap saja pun tidak dapat diulur lagi, jari tangan kedua tangan Kim Ho sudah ditekuk, asal ia ulur keluar, ia sudah bisa terlepas dari ancaman bahaya, tapi dengan demikian ia sudah mengingkari janjinya sendiri. Dalam keadaan yang sangat kritis itu, mendadak dengar suara orang membentak-bentakan, siapa? Pek Koto Jin terkejut. Ia menduga Kim Ho membawa teman, lalu dengan bengisya berkata pada anak muda, binatang, kau sebetulnya datang dengan berapa banyak orang? Tapi, baru saja ia mengucapkan perkataan orang, mendadak lihat Kim Ho sudah berjungkir balik, dengan tangan di bawah dan kaki di atas, kemudian kedua kakinya itu diputar laksana titiran, lalu menendang hebat.